Intro Carlo Ancelotti pulangkan anak masnya ke Real Madrid Carlo Ancelotti dilaporkan punya target transfer yang ia ingin datangkan ke Real Madrid Ia ingin memulangkan James Roddy West ke Satya Benabeu Di bulan lalu Ancelotti mengambil keputusan penting dalam karirnya Ia meninggalkan Everton untuk kembali menangani Real Madrid Di Madrid, Ancelotti dihadapkan dengan target yang besar, yaitu membawa Real kembali menjadi juara Untuk memenuhi target itu, Ancelotti ingin mendatangkan beberapa main agar Real Madrid lebih tokjar di musim depan The Daily Mail juga mengklaim bahwa Ancelotti sudah membisikkan target transfer yang ia inginkan ke manajemen Madrid Salah satunya adalah James Roddy West Laporan itu mengklaim bahwa Ancelotti ingin James Roddy West kembali membela Real Madrid di musim depan James bisa dibilang jadi anak emas Ancelotti Ia mengikuti sang manajer ke Bayern Mujan dan Everton ketika ia tidak mendapatkan tempat di squad Zidane-Zidane Ancelotti menilai playmaker asal Colombia ini masih memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk bermain di Madrid Sehingga ia ingin memulangkannya ke Benabeu Keinginan Ancelotti untuk memulangkan James mendapatkan dukungan dari agen sang pemain yaitu Giorgio Mendes Mendes dilaporkan sudah berkomunikasi dengan manajemen Madrid Yang menyanggupi untuk membantu Madrid memulangkan James Jadi Mendes saat ini juga mulai membuka komunikasi dengan Pia Everton untuk James yang juga bisa menyusul Ancelotti ke Madrid Dan Madrid harus siap keluar uang cukup banyak untuk merekut James Pemain 29 tahun itu kabarnya dibanderol sekitar 30 juta euro di musim panas nanti Bukti Benzema kangen banget sama Ronaldo dan Pepe Masih ada cerita lagi dari Laga Portugal versus Perancis di Euro 2020 Ada momen Karim Benzema dua kali tukar jersey sama Cristiano Ronaldo dan Pepe Cie kangen nih Portugal versus Perancis pada Laga terakhir Grup F Euro 2020 Digelar di Puskas Arena Kamis 24 Juni 2021 dini hari waktu Indonesia Barat Pertanian berjalan ketat dengan skor akhir sama imbang 2-2 Kedua tim balas-balasan bikin gol-gol Cristiano Ronaldo membawa Portugal unggul duluan lewat penalti Yang kemudian disamakan oleh Karim Benzema dari titik penalti juga Benzema kemudian membawa Perancis unggul kembali disamakan oleh Ronaldo Perancis akhirnya lolos ke fase gugur Euro 2020 sebagai juara grup Portugal pun juga lolos sebagai peringkat ketiga terbaik Dalam laga tersebut Karim Benzema akhirnya bertemu lagi dengan dua ex koleganya Di Real Madrid yaitu Cristiano Ronaldo dan Pepe Benzema bekerja sama dengan Cristiano Ronaldo selama 9 tahun di Real Madrid Kalau sama Pepe selama 6 tahun Denasi dari ESPN, Karim Benzema bertukar jersey kepada Cristiano Ronaldo setelah babak pertama kelar Di babak kedua, Benzema memakai jersey baru untuk kembali bertukar jersey kali ini sama Pepe Bersama Cristiano Ronaldo dan Pepe di Real Madrid Karim Benzema mampu memenangkan segalanya Mereka bertiga meraih juara Liga Spanyol, Copa Dere, Liga Champion, sampai Piala Dunia Antarklub Ketikanya diketahui bersahabat baik Benzema malah jadi pemberi asis terbanyak untuk Cristiano Ronaldo Semasa di Real Madrid dengan jumlah 47 asis Kini kisah manis reuni mereka usai sudah Karim Benzema bakal jadi tumpuan Perancis di babak 16 besar Euro 2020 Mengaripi Swiss pada Selasa 29 Juni, dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat Cristiano Ronaldo dan Pepe bakal jadi tumpuan Portugal di babak 16 besar Euro 2020 Kontra Belgia pada hari Senin 28 Juni pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat Di Stadion Lakartuja Sevilla, Spanyol Florentino Perez sebut Real Madrid sempat tawarkan kontrak baru pada Sergio Ramos Spekulasi terkait mas herpan Sergio Ramos menjadi salah satu hal yang cukup banyak dibahas Di sepanjang bursa terasar musim maras 2021 Usai pembicaraan kontraknya tak kunjung memperlihatkan perkembangan signifikan Pemain berusia 35 tahun itu akhirnya memilih untuk angkat kaki dari Santiago Benabeu Ramos kemudian menyatakan bahwa sebenarnya dia ingin tetap bertahan bersama Los Blancos Dan juga sama sekali tidak keberatan jika dirinya harus mengalami pemotongan gaji Namun ternyata tawaran kontrak semusim yang sebelumnya diajukan Madrid sudah tidak berlaku lagi Setelah sempat memilih bungkam soal hengkangnya Ramos, kini presideral Madrid Florentino Perez akhirnya buka suara Pria berusia 74 tahun tersebut menegaskan bahwa klub sebenarnya sudah menawarkan kontrak baru untuk sang pemain Saya mencintai Sergio Ramos seperti anak sendiri Saya juga yang membawanya ke Real Madrid pada tahun 2005 Bahkan sebelumnya saya tak pernah ikut dalam konferensi pers jika seseorang pemain bakal hengkang Ujar PRS seperti dikutip dari Maka Saya mengagumi Ramos, dia adalah legenda klub dan kami ingin dirinya bertahan Real Madrid sudah menawarkan kontrak baru dan memberikan tengkat waktu kapan dia harus memberikan jawaban Tetapi sampai akhir ini, sikapnya tidak jelas tambah dia Real Madrid adalah rumah bagi Sergio Ramos Saya yakin bahwa sesuatu hari nanti dia akan kembali dengan peran yang lain Ujar PRS Sampai saat ini Ramos memang belum menentukan sikap soal masa depannya Namun berdedar kabar jika pemain kelahiran Kamas Sevilla tersebut Masuk dalam rencana belanja Paris yang dimain, Manchester United dan Chelsea Florentino Perez akui tak membaca surat perpisahan yang ditulis Zinedine Zidane Spekulasi terkait masa depan Zinedine Zidane di Real Madrid menjadi salah satu hal yang sempat menyita perhatian Inkonsistensi yang dialami Sergio Ramos dan kawan-kawan terus membuat dia dikaitkan dengan pintu keluar di Santiago Benabeu Situasi bertambah buruk, usai Los Blancos gagal mengakhiri musim dengan kelar apapun Walau sebenarnya masih terikat kontrak sampai tahun 2023 dengan Madrid Zidane juga akhirnya memilih untuk mundur dari jabatannya pada 27 Mei lalu Pelatih asal Perancis tersebut kemudian menulis surat terbuka dan mengungkapkan bahwa salah satu alasan yang membuatnya memilih hengkang adalah Karena dia merasa tak lagi mendapatkan kepercayaan Terutama dari presiden klub Florentino Perez Setelah sempat memilih bungkam, Florentino Perez akhirnya buka suara soal hengkangnya Zizio Namun pria asal Spanyol itu mengakui bahwa dia sama sekali tidak membaca surat terbuka yang ditulis Zidane Saya mengenal Zidane dengan baik, tahun ini benar-benar terasa sangat sulit Saya juga sudah berusaha sekuatan agak untuk mempertahankannya Ujar Perez dihasil dari Marka Saya belum membaca surat terbuka Zidane Tetapi saya berani bersumpah atas nama cucu saya bahwa surat tersebut tidak ditulis langsung oleh Zidane Saya berharap bahwa dia akan meraih kesuksesan Zidane adalah legenda Real Madrid Dia juga memiliki mimpi untuk melatih tim Nas Perancis Saya yakin hal itu akan terwujud tambahnya Pas saya mengakhiri kerjasama dengan Zidane Real Madrid langsung bergerak cepat mencari pelatih anyar Mereka akhirnya memilih untuk kembali merikut Carlo Ancelotti dan mengontaknya sampai tahun 2024 Terima kasih kerana menonton!